Pemirsa jelang pertandingan Laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia yang akan berlangsung di Stadion Gelora Pungkarno, Jakarta. Pada hari ini, 5 September 2019, 25 pemain Timnas Indonesia pun akan berusaha tampil maksimal untuk menghadapi tim asal negeri jiran Malaysia. Sebelumnya, Timnas Indonesia pun menjalani official training secara tertutup di Stadion Utama Gelora Pungkarno. Timnas Indonesia dipastikan tampil maksimal saat mencamu tim Malaysia di Laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Pungkarno malam ini. Kedua tim dipastikan akan tampil maksimal guna mendapatkan modal poin sepanjang Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia ini. Selain itu, tampil di kandang sendiri menjadi keuntungan bagi Andri Tani dan kolega untuk memaju semangat mereka. Pelatih Timnas Indonesia Simon McMannemi menekankan agar skuad Garuda tetap fokus untuk menjaga mental dan fisik mereka sebelum pertandingan berlangsung. Dirinya juga berharap para supporter Indonesia bisa meramaikan Stadion Utama Gelora Pungkarno Senaya serta memberikan atmosfer tersendiri bagi tim Indonesia. Tujuan kita ya di sini besok. Di sini besok kita akan menghabus bisa mendapatkan hasilnya terbaik karena tim berbicara menyangkut pagi kipah dan juga chance kita untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia dan juga ke hasilnya. Sebelum menjalani pertandingan di hari ini, Timnas Indonesia menjalani official training secara tertutup di Stadion Utama Gelora Pungkarno pada Rabu Malam. Latihan ringan ini dipertujuan untuk memantapkan finishing dan taktik. Selain itu, Timnas Indonesia sudah menyiapkan antisipasi untuk menghadang serangan skuad Harimau Malaya dengan menyaksikan video-video pertandingan Malaysia dengan sejumlah negara. Timnas Indonesia juga menjalani pemusatan latihan sejak 21 Agustus 2019 dan sempat menjalani laga uji coba dengan Persika, Karawang, dan Bayangkara FC di Stadion Pakansari Cibinong. 25 pemain Timnas Indonesia yang ada saat ini akan siap menghadapi Malaysia. Dari Jakarta, Fena Malinda, Laksana Tiara, INews, melaporkan.